Pergulatan batin seorang Romovanlit ternyata telah diberkati sehingga menjadi pengalaman seluruh gereja. Kita pun sebetulnya juga dipanggil untuk ikut mengalami bersama-sama dengan seluruh gereja. Saya ingat Monsenyor Pujo Sumarto Almarhum pernah mengatakan begini bahwa kita orang Katolik di Nusantara ini punya hutang. Hutang apa? Hutang budi kepada para misionaris. Karena iman Katolik itu diberikan oleh mereka dari tanah air mereka masing-masing. Mereka pergi meninggalkan rumah dan keluarga datang kepada kita. Sehingga kita bisa menerima iman. Kita bisa menerima warisan-warisan. Kita bisa hidup seperti sekarang ini sebagai anggota gereja Katolik. Tapi sebetulnya kalau kita ingat pada apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Kita juga perlu ingat bahwa kita bukan lagi budak. Kita bukan lagi hamba. Kita sudah dibebaskan. Jadi kita tidak punya hutang selain punya hutang cinta kasih kepada Tuhan Allah sendiri. Nah cinta kasih itulah yang menggerakkan murid-muridnya. Sehingga menempuh perjalanan sedemikian rupa untuk mewartakan kabar sukacita. Seharusnya yang menggerakkan kita juga cinta kasih itu sendiri. Kekuatan yang menggerakkan kita dalam hidup setiap hari. Sehingga kita bisa memiliki cinta kepada Allah. Cinta kepada sesama. Cinta kepada bangsa dan negara. Dan cinta kepada lingkungan, alam, ciptaan yang lain. Itu adalah sesuatu yang disebut sebagai spiritualitas. Terima kasih telah menonton!